Intro Halo semuanya Welcome back again to my channel Hari ini gue dan Nia Saya Hei dong Kita berada di depan pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Oke Rencananya kita mau menuju ke Trail Kenopi yang ada disini Setelah itu kita akan coba eksplor Dan bermain Di Curug Ciber Pengen tau surunya kayak gimana kan Kita langsung registrasi aja ya Oke Nia Yuk berangkat Let's go Hai Kita udah registrasi Udah dapet tiketnya Berapa? Tidaknya Rp39.000 Buat satu orang Sama Gate-nya Rp50.000 Gate-nya Rp50.000 Kenapa kita harus ditemani Gate? Biar gak tersesat Oke Daripada lama-lama langsung aja kita Let's go Let's go Ayo Nia Jadi Bapak namanya siapa? Siapa? Bapak Edy Bapak Edy Kira-kira berapa lama nih Pak Kita ke Kanopi Trail-nya? Kalau dari awal 10 atau 15 menit Namanya Oke 300 meter sampai ke Kanopi Oh gak terlalu jauh juga sih ya Sebenarnya Tapi katanya ini ya Pak Bercabang ya jalannya ya Ya ini kan Ini udah depan udah bercabang Oh iya bener juga ya Banyak cabang Tuh Jadi guys bener Iya Kalau kita mau kesini Harus ditemenin Guide Biar kita gak tersesat Ini belok mana Pak? Kiri atau kanan? Ke kanan Ke kanan Setelah berjalan kurang lebih Ya 15 menit Dari tempat registrasi tadi Akhirnya kita sampai juga di Kanopi Trail Yang dipungsikan sebagai Sarana penelitian satwa Salah satu contohnya Itu Macam Tutul Wow Serem juga ya Oke Ini kanopi Trail Tingginya kurang lebih 40 meter Dan panjangnya 130 meter Jadi cukup panjang juga Dibentangkan Dari Satu pohon Ke pohon yang lain Jadi kita akan coba aja ya guys Seperti apa Sensasinya Gimana nih ya? Let's go Kita coba Yaudah Oke Nia kita coba ya Merasakan sensasi Berjalan di kanopi Trail Setinggi 40 meter Wow Wow tinggi banget Takut ketinggian gak? Nggak Tapi agak ngurih Ini goyang-goyang Iya sih serem ya? Iya kan? Iya Wow Guys Aduh gila goyang Oh goyang sih Serem ya? Ini kalau jatuh ke bawah Patak-patak Pelan-pelan ya? Lemes ya? Apa lemes? Lemes kok Aduh serem banget Aduh Pegangan Apa mungkin karena gue ngeliat ke bawah kali ya? Tapi emang kayak kita mantul-mantul Gitu kayak diterampolin gitu Makanya cising Aduh Parah sih Tapi seru sih guys Ini Ini kalau aku salah pegang aja Jatuh nih pasti Mau sorry? Ya buat sorry lah Tuh guys Suatanannya Mau foto-foto disini? Iya loh Foto harus Oke jadi Kita foto-foto dulu disini guys Karena ini tempatnya Bagus Bagus Yang ekstrim Ekstrim Bagi yang Takut ketinggian Kalau mau lewat sini Aduh Serius gue lemes sih Oke guys Jadi kita coba foto-foto dulu disini ya guys Keren banget nih Woo kanopi trail ini digunakan memang untuk mengawasi para satwa yang ada di sini baik yang ada di bawah di darat seperti macan tutul maupun yang ada di pohon seperti burung-burung yang hidup di sini Wow sensasinya memang luar biasa tempatnya Hai kalau yang enggak kuat dengan ketinggian atau jantungnya lemah dengan ketinggian ya gue saranin sih tutup mata ya kalau lewat ini ya kalau kalau yang jantungnya enggak kuat jangan jangan ya habis ini memang seram banget sih tapi seru Hai acanya masih bersembunyi Hai enggak ada ular paling ular titon itu itu tuh tuh Hai wah udah lari dia hahaha Oke jadi guys kita setelah ini mau langsung menuju ke Curug Ceberem jadi gua merasa sudah cukup puas untuk foto-foto dan ambil video di sini so lanjut lanjut aja ke Curug Ceberem Hai jadi let's go Hai Paidi terima kasih sudah nemenin kita tadi oke jadi Hai kita mau lanjut ke Curug Ceberem dan Paidi mau kembali ke pos lagi mungkin sampai di sini aja iya Bapak nganterinnya karena di iya baik Pak kalau gitu terima kasih banyak Pak ya sama-sama ya jadi guys kita lanjut ke Curug Ceberem silahkan Mari Pak jadi guys itu dia video tentang Kanovi Trail gimana seru seru sayangnya videonya cukup sampai di sini karena untuk berikutnya kita mau buat video khusus tentang Curug Ceberem Oke jangan lupa nonton video berikutnya ya guys let's go bye bye hai 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 three dan